Pemirsa Bawaslu Provinsi Jambi tidak menemukan adanya pelanggaran manipolitik atau politik uang selama proses pemilu 2024. Kesulitan dalam pembuktian menjadi alasan Bawaslu. Badan Pegawas Pemilu Provinsi Jambi telah merilis hasil penindakan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Provinsi Jambi. Bawaslu menyatakan tak ada temuan manipolitik atau politik uang selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif 2024. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarmad, mengatakan tidak adanya temuan manipolitik dikarenakan kesulitan dalam pembuktian. Sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, Ari Juniarmad mencetohkan ada informasi awal terkait manipolitik, bahkan ada bukti rekaman percakapan yang menjanjikan. Pemberian sejumlah uang namun tidak ada saksi yang melihat dan tidak ada bukti kebenaran memberi uang. Temuan ada, laporan ada, nah cuman ada proses-prosesnya. Selain dari pemeriksaan sampai kalau di Gakumdu itu sampai kalau cukup digelar di Gakumdu, yang kemudian kalau memenuhi syarat pormir dan material, ada terkait pidatuan pemilu, ya kita lanjutkan ke penyidikan. Nah banyak yang informasi yang kita dapati ataupun hasil laporan pengawasan, ya kita tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi usul. Bawaslu mengklaim pihaknya telah melakukan penjagaan sejak awal, kemudian ada pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Diharapkan jika ada laporan dari masyarakat terkait mandi politik harus disertakan dengan bukti dan juga saksi.